Hai, apa kabar? Ketemu lagi di MV Korcin, channel yang membahas seputar Korea dan Cina Kali ini kita akan membahas Lovely Us, drama Cina yang bertemakan cinta dan persahabatan Nah, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Drama ini menceritakan tentang persahabatan dan kisah cinta manis yang tumbuh alami sejak mereka kecil Diawali pada tahun 2007, pada musim panas sebelum Olimpiada Beijing dimulai 5 orang anak dari kampung yang sama mengalami pasang sudutnya kehidupan Drama ini berlatar tahun 1992 yang pada saat itu belum terjemah smartphone dan meja canggih lainnya Namun keadaan seperti itulah membawa kehangatan dan kekeluargaan bagi mereka berlima Perasaan satu sama lain yang terhubung dia jadi diantara 5 orang Mereka adalah Hwang Sun-si, Tang Song, Sun Jin-seo, He Jin-seo, dan Chen Su-i Suka maupun duka mereka hadapi bersama-sama sehingga tumbuh cinta diantara persahabatan itu Hwang Sun-si adalah gadis imut yang belak-belakan dan Tang Song adalah sahabat kecilnya yang sering menggangunya ketika ia sedang gembira Namun ketika mereka dewasa, benih-benih cinta tumbuh jadi pertekan kecil mulai dari masalah keluarga, masalah sekolah, mereka selalu menghibur satu sama lain Sedangkan Chen Su-i diam-diam menyukai Su Jin-seo, namun ia tak pernah diberi kesempatan untuk mengatakannya kepada Su Jin-seo karena kemungkinan cintanya bertepuk sebelah tangan Marcus Lee lahir pada tanggal 29 Desember 1996 Ia juga aktor pendatang baru yang mulai debutnya pada tahun 2018 Dia adalah aktor Cina lulusan Beijing Film Academy Tan Si-wei lahir pada tanggal 14 Oktober 1997 Ia juga aktor pendatang baru yang mulai debutnya pada tahun 2018 Su-frin Li lahir pada tanggal 5 Februari 1998 Ia juga aktor pendatang baru yang mulai debut pada tahun 2019 Li Ming-guan lahir pada tanggal 10 Februari 1996 Ia juga aktor pendatang baru yang mulai debutnya pada tahun 2018 Yang terakhir ada Yao Hao Ran Ia lahir pada tanggal 7 Oktober 1996 Ia adalah aktor yang mulai debut pada tahun 2001 Nah itulah Lovely Us drama Cina yang bertemakan cinta dan persahabatan Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye